Sebagaimana Allah berfirman وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Telah menjadi ketetapan Allah SWT Untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya لا إله إلا الله إلا معبودة بحقين في الوجود إلا الله Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah SWT وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Dan berbuat ihsan Berbuat ihsan kepada kedua orang tua Artinya apa? Depan orang tua Di belakang orang tua Orang tua hidup Orang tua telah kembali ke rahmat Allah Bakti kita tetap sama Itu ihsan Jadi bukan depannya aja benar Di belakangnya enggak Depan belakang Orang tua hidup Orang tua kembali ke rahmat Allah Kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita Dan di dalam sabda Nabi kita Muhammad عليه الصلاة والسلام رِضَ اللَّهِ رِضَ الْوَالِدَيْنِ Keridoan Allah tergantung kepada keridoan Kedua orang tua وَسُخْتُ اللَّهِ فِيْسُخْتِ الْوَالِدَيْنِ Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua Saya pernah baca Di salah satu kitab Judulnya Misbah Hudhulam Fisharah Nailil Maram Ada kisah Di zaman Bani Israel Ada seorang pemuda Pandai betul dia melantunkan Kitab At-Taurah Kalau dia sudah baca Kitab At-Taurah Karena suaranya yang bagus Lantunannya yang enak Orang itu berbondong-bondong Datang mendengarkan bacaan Cuman sayang Anak muda ini punya kebiasaan buruk Apa kebiasaan buruknya? Dia minum-minum khamer dulu Sebelum dia membaca At-Taurah Yang tahu siapa? Yang tahu ibunya Selain ibunya gak ada yang tahu Kalau anak muda ini ingin melantunkan Taurah Dia minum khamer dulu Ibunya sering nasihatin Janganlah Itu kan kitab suci Kamu sebaiknya kalau ingin membaca dalam keadaan sadar Dia sering membantah ibunya Ibu tahu apa Ibu tidak mengerti Saya kalau minum khamer Maka saya bisa lebih meresapi Wah ini anak bander Sekali waktu Ketika anak ini Sedang membaca Kitab At-Taurah Di hadapan banyak yang hadir ketika itu Ibunya datang Hai kalian yang sedang mendengarkan Bacaan Kitab At-Taurah Anakku Untuk saat ini Janganlah dengarkan Karena dia peminum khamer Marah ini anak Saking jengkelnya anak ini Na'udzubillah Anak ini menempeling wajah ibunya Sampai ibunya mengatakan Mulai sekarang Aku tidak ridok kepada Mona Aku tidak ridok kepada Mona Pada saat itu juga Murka Allah datang kepadanya Sepintar-pintarnya orang membaca Kitab Suci Sebagus-bagusnya bacaannya Tapi kalau dia tidak bakti kepada orang tua Allah tidak akan ridok kepadanya Singkat kisah Akhirnya dia bilang sama ibunya Bu Saya akan mencari ridok Allah Tanpa ridomu Maka dia keluar Dia beribadah sendiri Di atas bukit Siang Dia berpuasa Malam Dia bangun malam Terus dia lakukan itu Sampai kurus kering Tinggal kulit Dan tulang Akhirnya dia bertanya kepada Allah Ya Rab Utuslah Hambamu Untuk menyampaikan kepadaku Apakah aku telah diridoki oleh engkau Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Seorang malaikat Berupa manusia Di zaman itu Datang kepadanya Assalamualaikum ya akhi Ketahuilah Amalan-amalanmu Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kau mendapatkan ridok ibu Jadi itu puasanya Ibadahnya Semua masih ditahan Allah belum terima Sebelum dia dapat Sebelum dia dapat Ridok ibunya Akhirnya dia baru mengaku Mengaku salah Menyerah Dia turun dari bukit Dia cari ibunya Para hadirin dan hadirat sekalian Ketika dia datang ke rumah ibunya Ibunya udah gak kenalin dia Karena ini udah kurus Ceking Tinggal kulit dan tulang Dia bilang Wahai kunci surga Maafkanlah aku Ternyata ibadahku selama ini Pagi, siang, sore, dan malam Tidak bisa menyebabkan Allah ridok kepadaku Sebelum kau memaafkan dan meridai aku Kata ibunya Sudah lama aku melupakanmu nak Aku tidak ridok kau nempeleng aku nak Depan orang nak Aku yang melahirkanmu Kenapa kau melakukan itu kepadaku Sekarang rasakanlah akibatnya Akhirnya si anak ini mengumpulkan Kayu bakar di sekitarnya Kemudian dia bakar itu Kayu bakar Dan dia berada di tengah Di antara kobaran api Si ibu keluar Ibu itu menangis Mengangkat kedua tangannya Ya Allah Turunkan hujan selebat-lebatnya Padamkan api di sekitar anakku Ya Allah Wallahi Allah Aku memaafkannya Aku meridainya Allah turunkan hujan Api itu padam Dan anak itu selamat dengan doa Dan ridok ibunya Allahu Akbar Walillahilhamat Akhirnya si anak ini Kembali mendapatkan ridok ibunya Jadi jangan main-main para hadir Sama orang tua ini jangan main-main Percuma kita punya ibadah Kalau mereka gak ridok sama kita Insya Allah orang tua kita semua ridok sama kita Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya